Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Teko Puas Bali United Libas Persebaya Surabaya Kami kutip dan baca dari sindonyus.com Bali United memetik kemenangan besar saat menghadapi Persebaya Surabaya pada lanjutan Liga 1 2022-2023 Pelatih Stefano Cugura merasa puas dengan hasil yang didapat Serdadu Tridatu Laga itu berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 18 Februari 2023 sore Tampil dominan sejak babak pertama, Bali United merusak tren positif Bajul Ijo dengan kemenangan 4-0 Persebaya sebelumnya sempat mencatat 4 kemenangan beruntun, tapi itu berakhir di tangan Bali United Cugura mengatakan kemenangan Bali United atas Persebaya adalah berkat kerja keras dari seluruh tim Ini sebabnya pelatih yang akrab di Sabat Teko merasa sangat puas dengan hasil yang didapatkan Apalagi ini sekaligus menyudahi periode suram Sebelum jumpa Persebaya, Bali United dipaksa menelan 3 hasil imbang Dan satu kekalahan dari 4 laga terbarunya Teko juga mengatakan pasukannya telah belajar banyak sebelum melakoni laga itu Pelatih asal Brazil itu senang karena Bali United bisa menang tanpa kebobolan Kita sudah beberapa kali menghadapi Persebaya dan kita tahu kualitas mereka Dan kita mempelajari itu supaya bisa bertahan dengan baik, ucap Teko Sebelumnya kita juga sering kebobolan, tapi kita sudah belajar dan hari ini tampil baik bungkasnya Kemenangan itu membuat Bali United naik ke posisi 6 klasmen sementara Liga 1 Dengan perolehan 40 poin dari 24 laga Namun Teko Enggan memikirkan papan klasmen Dia memilih untuk tetap fokus di setiap pertandingan agar Bali United bisa terus memetik kemenangan Dalam cepat bola kita tidak tahu apa yang akan terjadi Tapi kita sudah kehilangan banyak poin Kita harus fokus di setiap pertandingan dan tetap berhati-hati bungkasnya Kemudian usai melumat Persebaya, pelatih Bali United langsung yakin juara Kami kutip dan baca dari medkom.id Pelatih Bali United Stefano Teko Cukura masih berharap bisa menjuarai Liga 1 Indonesia 2022-2023 Meski timnya tampil tak konsisten Terlebih Serdadu Tridatu juga masih berada di posisi 6 klasmen sementara Dengan koleksi 40 poin atau berjarak 10 angka dengan BSM Makassar yang berada di puncak Mencuatnya kepercayaan diri Teko tak lepas dari kesuksesan Bali United Menaklukkan Persebaya Surabaya dengan skor 4-0 pada pekan ke-25 di Stadion Magu Harjo, Yogyakarta Sabtu 18 Februari 2023 Masing-masing gol Bali United saat itu dicetak oleh Eberbesa pada menit 32 Gol bunuh diri pemain Persebaya Rizky Rido pada menit 35 Privat M Barga pada menit 55 Dan Ilija Spasocevic pada menit 63 Bali United masih menyisakan 10 pertandingan Andai mampu memenangkan semua mereka juga belum tentu juara Karena harus melihat hasil dari tim-tim lain Khususnya BSM, Persija Jakarta dan Persibandung Yang berada di posisi 3 besar Menanggapi itu Teko mengaku bakal fokus untuk memenahi konsistensi permainan timnya Apalagi hasil menghadapi Persebaya merupakan kemenangan perdana Bali United pada 2023 Sebelumnya Serdadu Tridatu menelan 2 kekalahan dan 4 hasil imbang Inilah gak melawan Persebaya jadi kemenangan penting bagi kami Kami harus fokus dari pertandingan ke pertandingan dan melihat hasil di atasnya Ujar Teko Yang menambahkan kemenangan atas Persebaya sekaligus Menjadi kado buat tim dan supporter Yang merayakan ulang tahun ke-8 pada 15 Februari lalu Kemenangan ini kado untuk supporter kami di Bali Ini hasil kerja keras pemain Tim, pelatih dan ofisial Tutup Teko Kemudian Bali United beri pelajaran berharga Persebaya Taktik Teko berjalan sempurna Kami kutip dan baca dari jpnn.com Pelatih Bali United memberi pelajaran berharga Persebaya Surabaya Pada duel pekan ke-25 Liga 1 musim 2022-2023 Di Stadion Maguho Harjo Sleman Sabtu-Suret 18 Februari Persebaya datang ke Sleman dengan rekor 9 laga tidak pernah kalah 6 diantaranya menang beruntun tetapi akhirnya kalah secara menyakitkan dari Bali United Serdadu Tridatu yang paceklik kemenangan dalam 6 laga terakhir berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor telak 4-0 Dua gol Bali United pada babak pertama lahir dari gelandang Eberbesa pada menit 32 Dan gol bunuh diri back tengah Rizky Ridho pada menit 35 Dua gol lagi lahir pada babak kedua melalui penyerang sayap privat Embarga Dan striker utama Bali United Ilijas Pasocevic Bali United pantas memenangkan pertandingan big match ini lantaran bermain dengan hati Semua lini menjalankan instruksi pelatih Stefano Tegu Cugura dengan baik Transisi permainan berjalan sempurna dengan mengandalkan agresivitas serangan dari sisi sayap Bali United yang baru memetik 4 poin pada 6 laga terakhir bermain menyerang sejak menit awal Yabesroni memberi tekanan pada gawang Hernando Ari pada menit kedua Tetapi tembakannya melenceng dari gawang Persebaya Serangan Bali United kembali berlanjut melalui lini tengah yang digalang Eberbesa dan sisi sayap melalui privat Embarga Persebaya tidak mau kalah Persebaya mencoba membuka peluang melalui sepak pocok pada menit 26 Gelandang anjar Persebaya Zee Valente melepaskan umpan tetapi mampu diantisipasi lini pertahanan Bali United Namun Bali United yang bermain dengan tempo tinggi tidak mau kalah dan berhasil mencetak gol pertama melalui Eberbesa pada menit 32 Gelandang asal Brazil ini melakukan tendangan bebas terukur yang tidak mampu diantisipasi Hernando Ari setelah sang pemain dijatuhkan di depan kotak terlarang Unggul satu gol tidak membuat pemain Bali United puas diri Gelombang serangan kembali dilancarkan sepasu dan kawan-kawan Serangan bertubi-tubi membuat pemain Persebaya mati langkah Pada menit 35 Rizky Ridho melakukan gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi bola umpan yang ditendang privat Embarga Pada babak kedua Bali United tidak mengurangi serangan ke gawang Persebaya Semua pemain mengurung lini pertahanan Persebaya yang sebenarnya bermain apik Sabtu sore ini Hasilnya penyerang sayap privat Embarga dan striker utama Bali United Ilyas Pasocevic mencetak gol tambahan untuk sekuat Serdadu Tridatu pada menit 55 dan 63 Kemudian kami baca dari CNN Indonesia Bali United menang telak 4-0 atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 Liga 1 2022-2023 Di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 18 Februari 2023 sore Bali United membuka keunggulan atas Persebaya saat pertandingan berjalan 32 menit Tendangan bebas Eberbeza yang mengarah ke tiang dekat tidak mampu dibendung oleh Hernando Ari Bali United hanya butuh 3 menit untuk memperbesar keunggulan menjadi 2-0 Kali ini gol Bali United tercipta karena bunuh diri yang dilakukan Rizky Rido Gol ini bermula dari umpan yang dilepaskan Eberbeza ke kotak penalti Persebaya Bola bisa dijangkau oleh Rido tetapi laju bola justru mengarah ke gawang sendiri tanpa mampu diantisipasi Hernando Ari Upaya Persebaya untuk bisa memperkecil kedudukan semakin sulit Ini lantaran Bali United bisa memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit 55 Bali United bisa mencetak gol ketiga melalui skema serangan balik cepat Privat M Barga yang lepas dari kawalan dengan tenang mengarahkan bola Yang membuat Hernando Ari kembali memungut bola dari gawangnya Rapuhnya lini pertahanan jadi titik lemah Persebaya pada laga ini Situasi ini bisa dimanfaatkan Serdadu Tridatu yang bisa mencetak gol keempat Melalui Ileja Spasojevic Spasojevic melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti Yang bersarang ke pojok kanan gawang Persebaya pada menit 63 Persebaya tak kunjung mampu membalas setelah kebobolan 4 gol Kemenangan Bali United atas Persebaya dengan skor 4-0 Bertahan hingga babak kedua usai Siaran kata kita Radio kata kita Radio kata kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!